Jajaran Polres Pandai Gelang bersama Polsek Cigelis bergerak cepat mengamankan 16 orang yang diduga menganut aliran sesat. Pada Kami 11 Maret 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. 16 orang yang terduga anggota kelompok aliran sesat tersebut berhasil diamankan di wilayah perkebunan sawit PT. GAL. Di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandai Gelang saat melakukan ritual tanpa mengenakan busana di area perkebunan sawit. Selain mengamankan anggota aliran sesat, turut diamankan pemimpin aliran kepercayaan yang diduga sesat tersebut atas nama Arya, 52 tahun, warga kampung Polos, Desa Waringin, Kurung, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandai Gelang. Arya diduga mengajak anggota yang lain untuk mandi secara bersama tanpa mengenakan busana. Ritual mandi bersama tanpa busana tersebut diikuti sebanyak 16 orang, terdiri dari 5 orang anggota perempuan, 8 orang anggota laki-laki, dan 3 orang anak-anak. Adapun kegiatan ritual tersebut baru dilaksanakan satu kali dengan tujuan membersihkan diri dari segala dosa dan menjadikan agar lebih baik. Saat ini pimpinan beserta anggota yang diduga menganut aliran sesat berhasil diamankan oleh Sat Intel Kam Porres Pandai Gelang, dipimpin Kasat Intel Kam AKP Seli Eldiansyah, beserta Posek Cigelis dibawah pimpinan Ibtu Bayu Triad Maka. Saat Intel Kam dan Posek Cigelis melakukan evakuasi anggota aliran yang diduga sesat ke Posek Cigelis, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian semua penganut aliran tersebut memankan ke Porres Pandai Gelang. Sementara itu, Kapolres Pandai Gelang AKBP Hamam, Wahyudi membenarkan, jajarannya telah mengamankan sejumlah orang yang diduga menganut aliran sesat. Terima kasih. Terima kasih.